Pemirsa seorang warga di Kota Jambi tewas tersengat listrik saat memetik buah sukun di SD Negeri 207 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis Petang. Peristiwa maut ini terjadi setelah korban memetik buah sukun menggunakan besi aluminium dan saat digunakan korban menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Hariansyah 37 tahun, warga Jalan Sentot Alibasa, Lorong Masjid Takwa, RT 36 Kelurahan Payo Selinca, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, tewas setelah tersengat aliran listrik saat memajat pohon sukun di lingkungan SD Negeri 207 Kota Jambi yang berada di Jalan Lingkar Selatan, RT 3 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, pada Kamis 30 Juni 2022. Insiden itu terjadi setelah korban menggunakan besi aluminium untuk memetik buah sukun. Setelah berhasil memetik beberapa buah sukun, korban mendadak berteriak minta tolong. Pada saat itu, galah besi yang digunakan korban menempel di kabel listrik, bertegangan tinggi dan sempat memercikan api. Kabel tersebut berada dekat dengan pohon sukun yang dipanjat oleh korban. Setelah tersentum listrik, korban masih sempat turun dari pohon. Namun sesampanya di bawah, korban tampak lemas. Penjaga sekolah yang mengetahui kejadian ini, langsung membopong tubuh korban ke arah musola sekolah. Sesampanya di depan musola, korban yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu tak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal dunia. Oleh petugas kepolisian, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Jambi, menggunakan ambulans setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Ya Pak Sarawak ke situ kan, di depan tuh kan, di gerbang tuh pak, kata dia kan, saya nak beli sukun, boleh tak? Boleh, kata aku kan, daripada jatuhin anak-anak kan gitu kan. Lalu, ada satang nggak pak, kan? Lalu, sudah, ya ngambil, apa itu, aku cari, aku bantuin lah cari ke belakang sana kan. Satangnya? Nah, aku udah dapat, dia tahu-tahu sudah. Dapat, disurah itu tadi ini ya. Lalu, manjat, manjat, pak, jangan deket-deket pak, kayaknya terjatuhan, kata-kata gitu ya kan. Lalu, pas ada dapat, sopun mungkin, berapa, biji lah gitu kan. Lalu, aku, ah gitu, minta tolong. Sudah tuh, lemas, sebentar, di atas tuh, sudah lemas. Lintar di atas, jatuh tuh kendelek. Nanti bawah, kemas. Jadi, untuk identitas korban, korban adalah warga Kelurahan Payu Selincah, RT 36. Tepatnya di Lorong Takwa, Lorong Mencik Takwa. Pak, untuk langkah selanjutnya gimana ini, pak? Jadi, untuk langkah sementara ini, kita menunggu dari tim identifikasi untuk datang oleh TKP, kemudian dari ambulan juga dalam perjalanan untuk datang, mau dibawa ke rumah sakit polisi. Usai dievakuasi dan dilakukan visum di rumah sakit Bayangkara, Jambi, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk segera disemayamkan. Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan.